Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziah bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar, menanam pohon di jalur pendakian Gunung Andong. Mereka gelar aksi tanam pohon bersama para pendaki gunung lain. Selain itu, bibit tanaman juga diberikan ke para pendaki gunung yang tengah melintas untuk ditanam di lahan gundul. Cara ini diyakini dapat menarik simpati warga sekaligus turut serta dalam gerakan penghijauan kawasan resapan air. Yaitu gerakan penghijauan, perolingkungan hidup, dan satu orang satu tanaman. Ini terus kita gerakan, terutama di lahan-lahan yang kosong, kemudian juga lahan pemilik berhutani, kita ada kerjasama. Usai penanaman pohon, Cak Imin bersama Ida menaiki motor trail menuju lokasi temutani di desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak. Pertemuan bersama ratusan petani ini untuk menyerap aspirasi dan permasalahan yang dihadapi para petani.